Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pintar Kali ini Agalpedia akan meneruskan Kisah tentang Abu Nawas Abu Nawas Dengan tema Memindahkan Istana Raja Ke Atas Gunung Suatu sore yang cerah Baginda Raja Hadun Arosid Asik membaca kitab tentang Kehebatan Raja Sulaiman AS Yang mampu memerintahkan bawahannya Untuk memindahkan singgah sana Ratu Balkis dalam sekejap mata Baginda tiba-tiba Merasa tertarik Hatinya Morai tergelitik Untuk melakukan hal yang sama Mendadak beliau ingin Istananya dipindahkan Ke Atas Gunung Agar bisa lebih leluasa Menikmati pemandangan di sekitar Dan bukankah hal itu Tidak mustahil bisa dilakukan Karena ada Abu Nawas Yang aman cerdik di negerinya Tanpa membuang waktu Abu Nawas segera dipanggil Untuk menghadap Baginda Raja Hadun Arosid Setelah Abu Nawas dihadapkan Baginda Hadun Arosid pun Berkata kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas Engkau harus memindahkan Istanaku ke atas gunung Agar aku lebih leluasa Melihat negeriku Kata Baginda Raja Hadun Arosid Sambil melirik reaksi Abu Nawas Abu Nawas tidak langsung Menjawab Ia berpikir sejenak Hingga keringnya bergerut Baginya Tidak mungkin menolak Perintah Raja Hadun Arosid Kecuali kalau memang Ia ingin dihukum Akhirnya Abu Nawas Terpaksa menyanggupi Proyek raksasa itu Baiklah Baginda Hamba akan berusaha Jawab Abu Nawas Sebentar Abu Nawas Ada satu lagi permintaanku Bekerjaan itu Harus diselesaikan Hanya dalam waktu Satu bulan Kata Baginda Hadun Arosid Abu Nawas pun Makin pusing Pusing tujuh keliling Baik Baginda Jawab Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun pulang Dengan hati Mas'ul Setiap malam Ia hanya berteman Dengan rembulan Dan bintang-bintang Hari-harinya Dilewati Dengan kegundahan Tak ada hari yang lebih berat Dalam hidup Abu Nawas Kecuali hari-hari ini Namun Pada hari ke-9 Ia tidak lagi merasa Gundah Gulana Keesokan harinya Abu Nawas Menuju istana Ia menghadap Baginda Raja Hadun Arosid Untuk membahas Pemindahan istana Dengan senang hati Baginda Hadun Arosid Akan mendengarkan Apa yang diinginkan Abu Nawas Ampun tuanku Hamba datang kesini Hanya untuk Mengajukan usul Untuk memperlancar Pekerjaan hamba nanti Kata Abu Nawas Apa usulmu itu Tanya Baginda Raja Harun Arosid Hamba akan Memindahkan istana Paduka Yang mulia Tepat pada Hari Raya Idul Kurban Yang kebetulan Hanya kurang 20 hari lagi Kata Abu Nawas Kalau hanya itu usulmu Baiklah Kata Baginda Raja Hadun Arosid Satu hal lagi Baginda Abu Nawas menambahkan Apalagi Tanya Baginda Hadun Arosid Hamba mohon Baginda Menyembelih 10 ekor sapi Yang gemuk Untuk dibagikan langsung Kepada para fakir miskin Kata Abu Nawas Usulmu Aku terima Kata Baginda Hadun Arosid Menyetujui Abu Nawas Kemudian pulang Dengan perasaan Riang gembira Kini tidak ada Lagi yang perlu Dihawatirkan Toh nanti Bila waktunya Sudah tiba Ia pasti akan Dengan mudah Memindahkan Istana Baginda Raja Hadun Arosid Jangankan Hanya memindahkan Ke bucak gunung Ke atas awan pun Abu Nawas Sanggup Desas Desus Mulai tersebar Ke seluruh Pelasok negeri Hampir semua orang Berharap-harap Jemas Tetapi Sebagian besar Rakyat Merasa yakin Atas kemampuan Abu Nawas Karena Selama ini Abu Nawas Belum pernah gagal Melaksanakan Tugas-tugas Anah Yang dibebankan Di atas Bundanya Namun Ada beberapa orang Yang melakukan Keberhasilan Abu Nawas Kali ini Saat-saat Yang dinantikan Telah tiba Rakyat Berbondong-bondong Berbondong-bondong Menuju lapangan Untuk melakukan Solat Hari Raya Idul Adha Dan Sesuai Solat Sepuluh Sapi Sumbangan Baginda Raja Hadun Aras Disemilih Kemudian Segera Dibagikan Kepada Fakir Miskin Kini Giliran Abu Nawas Yang harus Melaksanakan Tugas Berat Itu Abu Nawas Berjalan Menuju Istana Diikuti Oleh Ribuan Rakyat Sesampainya Di istana Abu Nawas Bertanya Kepada Baginda Hadun Aras Ampun Tuanku Yang mulia Apakah Istana Sudah Tidak Ada Orangnya Lagi Tanya Abu Nawas Tidak Ada Istana Sudah Aku Kosongkan Jawab Baginda Hadun Aras Kemudian Abu Nawas Berjalan Beberapa Langkah Mendekati Istana Ia Berdiri Sambil Memandangi Istana Abu Nawas Berdiri Mematung Dan Sedikit Membungkuk Sedikit Membungkuk Seolah-olah Ada yang Ditunggu Benar Saja Baginda Raja Hadun Aras Akhirnya Tidak Sabar Menunggu Hai Abu Nawas Mengapa Engkau Belum Mengangkat Istanaku Tanya Baginda Hadun Aras Hamba Sudah Siap Sejak Tadi Baginda Kata Abu Nawas Apa Maksudmu Sudah Siap Sejak Tadi Kalau Engkau Siap Lalu Apa Engkau Tunggu Tanya Baginda Raja Hadun Aras Masih Diliputi Perasaan Yang Heran Hamba Menunggu Istana Paduka Yang Mulia Diangkat Oleh Seluruh Rakyat Yang Hadil Untuk Dilatakan Di Atas Bunda Hamba Setelah Itu Hamba Tentu Akan Memindahkan Istana Paduka Yang Mulia Ke Atas Gunung Sesuai Dengan Berita Paduka Kata Abu Nawas Mendengar Penjelasan Abu Nawas Baginda Raja Hadun Aras Pun Langsung Tepok Cidat Beliau Tidak Menyangka Abu Nawas Masih Bisa Terhindar Dari Hukuman Ribuan Rakyat Pun Langsung Riuh Dan Tertawa Terbah Bahak Semuanya Senang Semuanya Gembira Semuanya Kebagian Daging Dari Semilihan Raja Hadun Aras Semuanya Mengakui Kejadikan Hamba Kejadikan Abu Nawas Baik Kisah Ini Anggap Saja Sebagai Hiburan Saja Karena Nyata Tidaknya Yang Jelas Menurutku Ini Adalah Bektif Belaka Yang Penting Jika Ada Yang Baik Diambil Jika Ada Yang Jelek Jangan Ditiru Demikian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat 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 Bermanfaat